Ya, sementara itu emiten yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi PT Dewata Freight International TBK membidik pendapatan tahun ini dapat tumbuh 5 hingga 20 persen. Optimisme tersebut didorong oleh prospek logistik yang dinilai masih akan membaik hingga akhir tahun 2022. Direktur utama PT Dewata Freight International TBK Muhammad Ibn Fajar mengungkapkan bahwa selama tahun 2022 pihak perusahaan terus berupaya untuk mencapai target kontrak baru dengan membidik kontrak yang akan diperoleh mencapai 50 miliar rupiah. Di sisi lain emiten berkode saham deal ini memproyeksikan kontribusi pendapatan terbesar akan datang dari pengiriman atas komoditi diantaranya adalah raw sugar terpentin serta pengiriman kargo untuk mendukung proyek infrastruktur. Sedangkan dari sisi belanja modal pihak manajemen sejauh ini belum menganggarkan Kapex untuk ekspansi bisnis. Terima kasih telah menonton!